Ya, pemeriksa Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan Juru Parkir Senayan City, Asep Suryadi. Sejauh ini polisi masih menyimpulkan motif perampokan sebagai pemicu pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan Juru Parkir Senayan City, Asep Suryadi. Pelaku berinisial AD ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat minggu siang. Direktur Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan tersangka sengaja membunuh korban untuk menghilangkan jejak. Hingga kini diduga motif pembunuhan korban masih sebatas perampokan. Dimana kemarin siang kami tangkap pelaku atas nama AA alias AT. Ini merupakan karyawan dari mantan karyawan dari Secure Park yang pernah di PHK pada tahun 2013 dan yang bersangkutan mengetahui betul detail tentang kondisi lokasi. Polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelaku berdasarkan kamera pengawas CCTV. Asep Sunarya ditemukan tewas di basement B1, Mall Senayan City, Rabu lalu. Pelaku membawa sejumlah barang milik korban. Di Depok, Jawa Barat, pelaku menyembunyikan sejumlah barang kejahatan. Pada jenazah korban ditemukan beberapa luka. Satu luka tusuk di bagian punggung, luka robek di kepala, dan luka di wajah. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyinta sebuah telepon genggam, helm, celana, dan sepeda motor yang digunakan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Tersangka diancap pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Retno Ayu, Gunawan Helmi Sajangbati, memberitakan.